Pemirsa, dua bus tabrakan di jalur Surabaya-Jogja di daerah Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Dua bus tabrakan merupakan bus Eka Cepat dari arah Ngawi dan bus Sugeng Rahaya dari arah Madiun. Keselakaan terjadi persis di depan puskesmas Geneng, Ngawi. Peristiwa terjadi pada Kamis subuh akibat keselakaan tiga orang meninggal dunia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Asfi Manara di jalur Maus Pati, Desa Tambak, Romo, Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Ya Asfi, bagaimana kronologis keselakaan kedua bus terjadi ini tadi pagi? Selamat pagi, Debbie. Kecelakaan ini terjadi pada pukul setengah lima tadi pagi, di mana bus Eka dan bus Sugeng Rahayu dari arah Surabaya menuju Solo ataupun sebaliknya bertabrakan di Kecamatan Geneng. Nah, akibat tabrakan tersebut, tiga orang meninggal dunia di tempat dan 17 lainnya dilarikan di beberapa unit kesehatan di sekitar TKP. Asfi, bagaimana sebenarnya kronologis dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan? Sampai saat ini memang belum ada keterangan secara resmi dari pihak kepolisian, hanya saja dipastikan bahwa kedua bus ini berlawanan arah. Berlawanan arah. Ya. Kalau lihat dari kontur tanah ataupun jalan raya begitu, ini apakah memang cukup rawan kecelakaan begitu? Seperti diketahui, jalan ini adalah jalan raya nasional, di mana di sini jalan untuk bus dan kendaraan umum lintas provinsi, jalur utamanya ada di jalan ini. Karena itu, di sini memang sudah menjadi track dari dua bus ini untuk menuju arah masing-masing. Jadi ini memang benar-benar jalan nasional, sehingga dampaknya begitu ada kejadian semacam ini, beberapa portal jalan alternatif di sekitar TKP oleh kepolisian dibuka. Nah, karena itu saat ini sedang terjadi evakuasi untuk cepat mencairkan kemacetan yang sempat terjadi dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam yang lalu. Oke. Aswi, apakah saat ini masih terus berlangsung olah TKP? Bisa diceritakan kondisi di sana seperti apa? Ini adalah kondisi terakhir di mana proses evakuasi dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan sebagian dari bus Sugeng Rahayu sudah... Oh, hancur itu ya, yang di bagian atas ya. Kita lihat sama-sama, pemirsa, ini kondisi terkini. Bus Sugeng Rahayu di bagian atapnya hancur begitu. Terlepas sepertinya, kalau kita melihat bagaimana hebatnya kerusakan yang terjadi, ini bisa dipastikan memang kecelakaan ini cukup besar begitu. Gede ini saya bersama Kapolres Ngawi gede. Mungkin belianya bisa langsung memberi statement gede. Bapak, selamat siang Bapak dari AI News, Bapak. Ini update terkini atau temuan terbaru saat ini tentang kecelakaan ini, Bapak? Ya, sementara kami hanya bisa mengambil, itu korban meniap dari penggunaan ICA. Itu sebagian ada di rumah sakit, yaitu di rumah sakit Genang, kemudian di RS Sugeng Rahayu dengan di rumah sakit Midono. Nah, itu semuanya korban luka-luka. Kemudian sudah ada dua orang yang ingin pulang karena luka ringan. Jadi yang di sini memang itu penanganan luka ringan. Ada pun tukang yang luka berat, seperti peraktuk, jenang kepala, itu dirujuk ke rumah sakit di daerah, serta di rumah sakit Midono. Jadi ada juga rumah sakit yang memulai. Baik, secara kondisi jalan pada saat itu, ataupun akibat dari bis ini berbenturan, melihat dari beberapa proyek ada di sekitar situ, apakah sudah dalam hal penyidikan dalam hal ini? Semuanya sudah yang di dalam. Jadi kita juga belum bisa menemukan. Akibatnya kenapa banyak bugahan, apakah ini terjadi karena kelala yang dari supir, atau mungkin karena pengaruh kendaraan, dan sebagainya ini masih terlalu dini, tapi yang pasti tim sedang bekerja.